3-4 tahun lalu atau kayak 2-3 tahun lalu tuh gue masih punya cystic acne yang acne yang parah banget kayak menjulat ke atas gitu disekitar sini sama disini Gak jelas kenapa tapi menurut gue karena hormon mungkin di umur gue segitu dan on the side note gue juga punya history dimana gue gak pernah pake sunblock Walaupun sampe sekarang gue juga masih jarang banget pake sunblock tapi dulu itu gue bener-bener sama sekali gak pernah yang namanya pake sunblock Sampai akhirnya gue juga punya history rosacea itu kayak kemerahan disini kalo gue ditulang pipi biasanya disini It got so severe until like up to an extent where my skin becomes a snake skin jadinya kayak dia kayak bersisik gitu merah-merahnya Jadi dia ngekelupas terus kayak bukan ngekelupas langsung ngekelupas gitu tapi dia kayak bersisik gitu disepulah sini It went on for like 2-3 tahun lalu I just stopped giving a fuck about it cause like I just find it unimportant sometimes because I have like I have a lot more important things to do Jadi saat itu gue kayak ya udahlah ini jalannya Tuhan mungkin seperti ini Produk apa aja yang udah gue pake gue udah pake kayak produk yang paling mahal biasanya kayak Sebamed, Cetaphil Gue tidak ke dermatologist karena gue takut ketergantungan dan bad reviewsnya tuh banyak banget Dari dermatologist satu ke dermatologist yang lain dan gue takut dan gue gak kesana Terus Sebamed, Cetaphil, Acne, Pons, Biore Ya itu sih kayaknya 5 hal itu yang paling gue coba terus-terusan gitu Tapi gue gak menemukan hasil yang signifikan walaupun sekarang gue masih pake Sebamed yang anti acne pimple gel Cuman lain daripada itu gue udah gak pernah pake lagi Terus gue tuh ketemu satu hal yang bener-bener change my life to the fullest Itu adalah Clean and clear oil control foam cleanser Ini bener-bener gue kan dari dulu sering dengerin kalo misalnya orang yang punya oily skin Oh iya by the way guys Ketika kita berdua, ibu dan ibu gue sebenernya punya super oily skin Jadi ya dan gue banyak baca bahwa kalo misalnya oily skin kan harus pake foam cleanser Dan pada saat itu gue mencoba mencari foam cleanser yang terbaik Dari Sebamed itu kan yang paling mahal sampe Acne juga Tapi kebanyakan dari mereka, gue pikir, had given me a significant result Tapi akhirnya gue kayak sempet ngikutin satu youtube video yang bilang kayak harus healthy life tau dan segala macem Akhirnya gue mendedikasikan satu minggu, ada waktu itu satu minggu untuk kayak gue workout, eat clean Gue gak makan apapun yang, gue hanya makan hal-hal yang direbus dan gue gak makan apapun yang ada oil Gue gak makan carbs terlalu banyak, gue gak makan yang ada tepung Pokoknya ya clean eating, most of it Kayak wajah gue, gue pagi pake masker, gue cuci muka dua kali sehari Dan abis itu gue, malemnya gue harus pake sleeping mask Itu ada sleeping mask dari Vienna yang acne, apa gitu Itu pokoknya murah kok, cuman baunya kayak enak banget gitu Terus it's pretty strong, tapi ya it works well sih Cuman gak, ya by the end of the week, I would find my skin was super plump, super nice Just a lot better than before, tapi abis itu gue kayak ngerasa males untuk ngelakuin semua rutin itu lagi Dan akhirnya bablas lagi kan, akhirnya gue gak tidur, gue gak istirahat, gue makan gak bener Terus gue kayak stress dan segala macem, akhirnya pops out lagi Jadi kayak gue dapet cystic acne that is unfortunately like three times worse than how it was before Long story short, gue gak mau jelasin panjang-panjang lagi historinya Cuman kayak abis itu gue move out, waktu itu gue lagi nginap sama temen-temen gue di Bali Dan gue lupa bawa cuci muka, karena gue pinjem cuci muka temen gue Which is a very bad thing sometimes, you know, you don't wanna like borrow somebody else's facial foam Because it could be a disaster to your skin whatsoever But I had to back then for some reason And then I tried it out and suddenly my skin just felt so good Dan itu adalah Clean and Clear Oil Control Foam Cleanser Iya, abis itu kayak aku udah nyoba facial foam itu Sampai akhirnya gue gak ngerasa gue harus lanjutin facial foam itu Dan akhirnya gue lanjutin And suddenly my zit just pops out, you guys Kayak bener-bener ilang aja gitu Bahkan gue gak jaga makan, gue gak luar, eh gue olahraga ya Gue masih nge-gym waktu itu, gue masih gym dan renang Gue gak jaga makan, gue tidur gila banget Bahkan sorry aja gue waktu itu masih minum alkohol Dan somehow kayak gue ngerasa skin gue jadi bagus banget gitu Kayak gue gak ngerti kenapa Tapi gue pikir, yeah, that's a matter of like finding the right product for you You know, that's the magic of finding the right product for you So, that's that Oke, jadi gue bakal jelasin pertama dari cleanser Gue itu pake cleanser sekarang tuh gue pake Pond's Clear Solution Facial Scrub Itu antibacterial and oil control Jadi saat itu sebenernya sih gue pakeinnya bukan by purpose juga Sebenernya gue pas itu ngerasa gue perlu ganti Tapi gue belum tau apa Terus kayak pas itu juga abis kan facial foam yang oil controlnya si clean and clear Di Indomaret Pas itu gue lagi di Batam, lagi kerja praktek I wouldn't say that it works so well Tapi I think it works enough for my skin Jadi kayak gue ngerasa gak apa-apa aja gitu kalo mau gue lanjutin Yang kedua gue pake scrub dari Freeman yang Feeling Beautiful Polishing Carcool and Black Scrub Gel Mask Scrub Ini gue suka banget Ini life changing juga Salah satu yang paling life changing bagi gue Beatsnya tuh kecil-kecil banget Nanti gue kasih liat deh kayak gimana Cuman dia beatsnya itu bener-bener kecil-kecil banget Dan kalo as you go through your skin Kalo misalnya kamu udah kayak nge-scrub di skin kamu Makin lama dia makin dissolve ke air kan Dan itu kayak rasanya enak banget And your skin just feels very smooth Dan gue jarang banget ketemu scrub sehalus ini Karena gue udah nyoba banyak banget scrub Dan most of them would cause me some breakouts Terus gue pake micellar water yang udah abis Gue belum beli yang baru Itu Wardah Perfect Bright juga Tone Up Micellar Water Gue paling cocok kayak yang main ini juga Karena yang pertama dia gak bikin kulit lo yang tiba-tiba kering banget Karena beberapa micellar water kayak gitu Dan yang kedua Dia very suitable for sensitive skin As how I said it before Aku punya problem with cystic acne Aku punya problems dengan rosacea And most times Nah selanjutnya gue ada skincare yang bener-bener lumayan lah Skincare gitu Ini ada bio oil Gue bio oil itu udah pake Sejak kayak setahunan lalu gitu Dan ini belum abis Karena gue makanya cuma 3 drops Atau kayak 2 drops per hari At this point I think this one wins Kayak dari semua oil products yang gue pernah I think in any skin type that you have You should try bio oil honestly This is not sponsored Not endorsed Second one is baby oil As I actually said before Aku punya skin yang sensitif banget That's why I only use baby products I use Johnson's baby oil To moisturize my body To clean up Some waterproof Makeup and stuff So yeah Yang terakhir gue punya SPF 50 Gue makai ini di muka juga Karena Mbak Mbak Gardin katanya bilang boleh Cuman Gue makai ini cuman Kalau misalnya Lagi terik banget Kalau enggak Enggak Misalnya gue ada kelas Jam 7.30 Gue selesai jam 9 Gue gak pake Biasanya Cuman kalau gue harus pergi Jam 12 gitu Baru gue pake Which is like a bad Habit I would say Tapi Yeah Let's start Gue cocok Kalau misalnya sheet mask itu Gue cocok yang 7 days Sheet mask Itu Gue taro nanti disini Gambarnya Itu gue paling cocok Sama Vienna Yang lain gue ngerasa Kayak Garnier Terus Pons gitu Gue ngerasa Gak terlalu banyak Efeknya ke skin gue Tapi yang bener-bener bikin Skin gue plump Dan smooth gitu Untuk surface-nya Untuk ngapa-ngapain Itu cuman yang 7 days Atau yang Vienna Oke Jadi mask itu gue ada Acne treatment series Yang T3 oil clay mask Aku punya 2 clay mask Sebenernya sih Gue gak terlalu sayang Make clay mask juga Cuman kalau gue lagi jerawatan banget Just to make myself feel better I would normally wear clay mask Ada ini juga Mustika ratu Cream Masker Bangkoang Ini gue makanya dari SMP kali ya Maksud gue bukan satu tip ini ya Cuman kayak gue Punya rutin dengan mustika ratu Itu kayak udah dari SMP Kayaknya kayak nyokap gue Yang meng-incourage gue Untuk pake mustika ratu Dan ini works really well Untuk membuat kulit lu Tanpa cerah Dalam kayak Abis lu pake gitu Langsung cerah Jadi emang kayak gitu Modelnya Untuk blackheads Gue ada cleansing strips Sama blackheads yang ini Dan yang terakhir ada Seba matte clear face Anti-pimpel gel Ini works really well Untuk kayak Pimpel yang udah gede-gede Kayak gitu kan So yeah That's that Aku mau ngasih tau ke kalian juga Apa yang udah aku ubah dari rutin Yang pertama adalah Aku pake Anduk untuk muka sendiri Dan aku Ganti Sampo aku Biasanya kan orang-orang pada bilang Are you using the right shampoo Or is it Is it affecting your skin And stuff like that And I think that works I mean That makes a lot of sense Karena kan kita Ngekramas disini Dan akhirnya kena muka Dan segala macem Right And sometimes it affects your skin Aku pake dua hal ini Dan ini Organik Dua-duanya Yang pertama ada Love Beauty and Planet Ini ada body shop Ini Kondisionernya aku pake Yang Fuji Green Tea Baunya enak banget Ini Not endorsed None of this Are endorsed You guys Karena aku ngerasa Dulu aku punya Banyak banget Zits disini Tapi sekarang Udah gak terlalu ada And it's amazing how Both of these And like This small of a routine Can actually change Your whole Skin game Aku itu punya Banyak banget Hyperpigmentation Di sebelah sini Tapi gak ada Zits yang bener-bener Kayak cystic Kayak aku dulu Sebelah sini juga Ini tuh kayak Hyperpigmentation Sebanyak banget Most of them Are red Hyperpigmentation Kayak bekas dari Rosacea dulu aku Sama Kayak kebanyakan juga Ada freckles Karena aku gak pernah pake Sunscreen Jeninya kayak dia Fleck hitam gitu kan Yeah I'll see you guys later Bye